PT KAI resmi memperkenalkan wajah baru KA Argo Dwi Pangga relasi gambir solo balapan PP dengan memakai jenis kereta eksekutif New Generation dan kereta luxury New Generation. Pengoperasian jenis kereta baru KA Argo Dwi Pangga ini terhitung mulai Rabu 13 Desember 2023. Kereta New Generation tersebut menjadi bagian dari pengadaan 612 unit kereta stainless steel New Generation periode 2023-2026 yang didatangkan dari PT Inka. VP Public Relations KAI Johnny Martinus bilang pengoperasian kereta eksekutif New Generation dan kereta luxury New Generation ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan KAI untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Johnny juga menyebut nantinya kereta New Generation ini akan dioperasikan untuk KA lainnya secara bertahap. Lalu, apa sih keunggulan kereta eksekutif dan luxury New Generation dibanding yang lainnya? Keunggulan pertama dimulai dari pintu masuk kereta dan pintu penghubung antar kereta yang sudah memakai pintu elektrik otomatis. Teknologi ini semakin memudahkan pelanggan dalam membuka atau menutup pintu dan suara aktivitas buka-tutup pintu juga bisa lebih senyap. Kemudian ada Passenger Information Display System yang tersedia di masing-masing gerbong untuk menampilkan informasi stasiun terdekat, kecepatan kereta, hingga suhu ruangan. Lalu, jendela kereta eksekutif dan luxury New Generation juga telah diupgrade menjadi Tempered Double Glass sehingga memiliki tingkat keamanan lebih tinggi. Selanjutnya, ada juga penambahan toilet di kereta luxury yang sebelumnya hanya satu toilet menjadi dua toilet dan dipisahkan antara toilet pria dan wanita. Kemudian kereta makan di rangkaian New Generation ini juga turut diperbarui dengan tampilan lebih mewah yang tampak pada desain interior dan furniture-nya. Upgrade pelayanan KAI ini diharapkan bisa membuat transportasi perkereta apian semakin maju sehingga bisa lebih menarik animo masyarakat untuk tetap setia memakai jasa kereta api. Gimana? Tertarik buat coba?